Hasil lainnya polisi beberkan modus operandi tersangka pembunuhan berantai yang terjadi di Garut, Jawa Barat telah menyasar korbannya. Tersangka mengaku bisa menggandakan uang para korbannya. Perekrutan dilakukan secara berjenjang seperti praktik multi-level marketing. Satu TKW mengajak TKW lain untuk mengirimkan uang agar bisa digandakan. Wowon bahkan memanfaatkan istrinya Ayu Maimunah untuk merekrut dan meminta para TKW mengirimkan uang. Berdasarkan catatan buku rekening tersangka Solihin yang berperan sebagai penampung uang hasil kejahatan, total uang korban yang terkumpul mencapai 1 bilion rupiah. Direktur Agresur Sekriminal Umum Polda Metro Jaya menemukan 11 orang tenaga kerja wanita yang menjadi korban penipuan. Awalnya bertemu dengan tersangka wawon, kemudian tersangka wawon ini bisa seolah-olah merubah jumlah uang yang ada dalam amplop. Misalnya seribu tiba-tiba dibuat sedemikian rupa bisa menjadi isinya 10 ribu. Nah akhirnya terpedaya. Berdasarkan pemeriksaan salah seorang saksi, untuk meyakinkan daripada saudara-saudara kita TKW ini mungkin menguang terus ke tersangka ini, ada salah satu yang datang kepada wawon ditunjukkanlah ini rumahnya, ini mobilnya. Secara disini-sini itu adalah rumah dan mobil orang lain. Meski telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu wawon, solihin, dan dede solihudin, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Pihaknya juga telah mendalami kemungkinan adanya korban lain pada kluster keluarga. Pasalnya, 9 korban pembunuhan yang saling ini terungkap didominasi oleh mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka wawon. Tim Liputan melaporkan.